hai oke teman-teman Hai saat ini saya Hai Unboxing drone P5 ya ini dronenya teman-teman dronenya seperti ini langsung saya unfold kameranya manual ya diatur dengan tangan kemudian disini ada antinabraknya antinabraknya di depan di samping ya Hai di samping kiri kanan belakang tidak ada teman-teman ya di belakang tidak ada Hai ini Hai power on disini Hai bukan optical flow ya tidak ada apa-apanya disini Hai P5 pro hai teman-teman ini Hai kontrolnya Hai kontrolnya seperti ini ya Hai di sini mesinnya ada ada Hai tombolnya di sini kemudian ada kabel charger Hai propeller guard empat biji ya dan propellernya berapa propellernya ada empat juga Hai kemudian ada obeng nah ini dia Hai kepala Hai trotolnya ya Hai dipasang disini kepala trotolnya Hai cuman ditekan saja hai 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 ini tidak ada kabelnya Hai kabelnya ya berarti ini hanya hiasan saja bukan antena yang beneran Hai kemudian di sini seperti biasa Hai speednya di sini kemudian tombol flip di sini link klick kanan belakang tiri Hai Hai langsung saya hubungkan ke bawah dulu Ini teman-teman ya Remote-nya juga dihidupkan Kemudian maju Mundur Sudah terhubung teman-teman ya Sekarang kalibrasinya Ini teman-teman ya Nanti bergedip dan mati Bergedip dan mati ya Kemudian ini adalah tombol speed P2 P3 P1 Seperti itu teman-teman ya Kemudian kalau Take off ini Take off ini Pencet lama take off Pencet cepat Landing Tombol tanpa kepala Itu dipencet Cepat ini Nah seperti itu Terus pencet lagi ya Jadi dia akan bergedip Bila memakai headless mode Seperti ini Di non-aktifkan Dia berhenti Kemudian ini adalah Tombol Anti-nabrak Anti-nabraknya disini Itu dipencet cepat Ya Dipencet cepat Anti-nabraknya Nah dia gedip-gedip Non-aktifkan Cepat juga Seperti ini Oh pengaruh ya Teman-teman ya Nanti nabraknya jalan nih Nah Dia nggak mau ke kanan ya Lihat Nah nolak Ke kiri ke kiri Ke kiri Nolak Nah nolak Maju Nolak Yang belakang nggak ada Nggak bisa yang belakang Yang depan bisa Ya Ini adalah trim kanan Trim kiri Trim depan Trim belakang Trim ke kiri Trim ke kanan Satu kali Trim ke kiri Satu kali Tombol power Seperti biasa Ini tombol Naik Turun Putar kanan Putar kiri Ini maju Mundur Kanan Kiri Gitu ya teman-teman ya Mengenai Remote control Ini adalah Scan barcode Aplikasinya adalah RCFPV RCFPV Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita hubungkan Pesawat Remote dan HP Pertama kita hidupkan Pesawatnya dulu Setelah itu Remote-nya Remote-nya kita hidupkan Oke ya Sekarang dihubungkan antara Pesawat dan remote Oke Kemudian kalibrasi Ke Kanan samping Setelah itu Baru Kita Menghidupkan HP-nya Nah Ke Wifi Ke Wifi dulu Belum nampak Nah ini Wifi Wih 4K Oke Kemudian langsung ke Aplikasinya Aplikasi sudah saya Download Sebelumnya RCFPV RCFPV Kita buka Langsung terhubung Ini Kamera Ini Video Ini Kalau melihat Hasilnya Tadi Hasilnya Oke teman-teman Seperti itu Ya Sampai jumpa 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 Terima kasih.